Mas Limas yang invite aku atau aku yang invite Mas Limu? Aku yang invite. Mas Jayanya belum live. Ya kita live dulu. Udah, udah live. Hai. Gambarnya aman nggak? Ya, Assalamualaikum. Ayo coba ketik ini di grup Squad Live IG sekarang. Ya, tes, tes. Suara saya jelas. Kalau jelas, bilang jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Oke. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi. Dan kali ini, hari ini sore ini istimewa banget. Hari Jumat asar ya, waktu istimewa untuk doa. Dan hari ini saya insya Allah akan bersama sahabat saya, abang saya Mas Jaya Setia Budi. Kita invite beliau sekarang ya. Tuh, saya invite. Tangan saya ke atas tapi masih bisa meng-invite. Karena istri saya melakukan. Mas Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya. Malam online? Udah. Nah, itu Mas Jaya nya. Siap ngapain Mas Jaya? Mas Jaya siap apa tuh? Nggak mau lu. Mau di klik. Teng, teng jauh Mas. Oke. Atau Mas Jaya yang invite saya deh. Mas Jaya yang invite dah. Mas Jaya. Mas Jaya send request kalau nggak. Mas Jaya send request kalau nggak. Di invite dong. Mas Jaya yang invite deh. Coba ini nggak tahu nih. Pak, aku nggak bisa nge-klik ya. Mas Jaya. Eh, kebalik. Mas Jaya yang invite aku dah. Ya, seperti biasa. Kita akan berbicara soal bisnis ya. Kita akan berbicara soal bisnis. Insya Allah bareng saya. Bareng Mas Jaya. Mas Jaya Setiabudi ini adalah seorang penulis. Selain pengusaha ya. Selain pengusaha. Selain pendiri bisnis. Selain pendiri YA. yang Entrepreneur Academy. Beliau juga nulis buku The Power of Pepet. Kemudian juga buka langsung laris ya. Dan Alhamdulillah juga bukunya National Bessel. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Jaya. Salam. Weh. Bentar ya. Ini kayak kakang-kakang babang-babang yang jaga villa. Oh iya, iya. Bilangnya double L atau single L? Hah? Suaranya bisa lebih jelas? Suara Mas Jaya? Sebentar, sebentar. Jelas, jelas. Bilangnya single L atau double L? Sebentar ya. Aku pakai kamera depan aja. Ini jadi biar bagus. Coba di operatorin. Nah, gini. Nah, ini kameranya biar bagus. Silahkan Mas Jaya, sharing dulu. Sharing apaan? Kita ngomong-ngomong santanya gimana nih? Banyak kan teman-teman nih lagi bisnisnya nggak terlalu oke Mas. Jadi, masa-masa mungkin apa ya? Survival gitu. Mungkin Mas Jaya bisa ngasih tips ya. Ngasih pencerahan lah buat mereka. Silahkan. Sebentar, ini kelihatannya nggak bagus aku pakai kamera ini. Biar aku pakai kamera depan lagi aja salah. Sinanya jadi malah tambah jelek ya. Mungkin resolusinya terlalu... Jadi, memang wajahnya segitu Mas. Nggak bisa diganti-ganti lagi. Oh iya, bagusnya kamera depan. Ternyata kamera depan memang buat live nih ya. Oh iya, kamera depan belakang kalau wajah segitu ya udah nggak bisa Mas. Oke. Silahkan Mas. Mas Jaya, gambarnya kabur kata orang. Nah itu. Gambarnya kabur. Oke, sebentar ya. Yaudah, aku sambil sharing ya. Jadi, teman-teman ya, saya percaya kayak... Hah? Ini ya Wifi-nya jelek ya. Oh ini berarti Wifi-nya gambarnya kabur gitu. Hah? Coba sekarang udah bagus belum? Teman-teman. Nah, mendingan, mendingan. Oke, oke, oke. Mendingan ya. Oke, nanti Mas yang ini ya kalau ada pertanyaan dari Mas ya. Soalnya aku harus melepas kacamata nih. Kalau nanti... Kalau mau baca harus lepas kacamata Mas. Oh nggak apa-apa. Lepas kacamata daripada lepas baju bahaya. Oke. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silahkan Mas. Nah. Jadi, teman-teman yang paling kita perlu syukurin itu pada saat kondisi seperti sekarang ini. Tuh. Apa itu? Boleh nanya? Boleh nanya. Boleh nanya. Itu mirror, Mas. Mirror nih. Ini mirror saya pakai kaman depan. Nah. Ini dalam kondisi seperti ini yang paling penting kita harus syukurin adalah kita selamat. Itu aja. Warga kita selamat. Ini buat saya bentuk dari rezeki matengan kita. Kalau teman-teman sekarang saya tawarkan suatu misalkan ya. Anggap aja saya dapat bocoran dari Malaikat untuk mendistribusikan rezeki Anda. Ya. Anda dikasih per satu orang 30 miliar itu ya. Per satu orang. Tapi habis itu Anda satu keluarga harus masuk ke rumah sakit semuanya karena kena Covid. Mau nggak kira-kira? Sama begitu. Nah. Inilah yang kadang-kadang kita tidak memahami konsep rezeki. Apa sih yang disebut rezeki itu? Ya. Dan juga pada saat mungkin kita semuanya di rumah kita berkumpul. Bisa surat berjamaah dengan anak istri yang biasanya mungkin suratnya masing-masing. Atau satunya bapaknya di pabrik. Ya sekarang bisa surat berjamaah. Itu juga suatu rezeki. Terus anak-anak kita mungkin juga mungkin ya. Di luar sana banyak fitnah. Di dalam rumah. Terhindar dari fitnah. Yang orang sering bilang. Tapi nanti kan kuper. Ya. Daripada saper kan begitu. Ini juga suatu rezeki. Ya. Nah. Jadi bisa jadi Allah menjaga kita. Banyak hal ya. Yang kita seringkali tidak syukuri. Itu yang. Membuat. Apa ya. Adab itu justru mah turun. Adab beneran. Kan. Kan hukumnya begitu. Jadi kalau. Siapa yang menyukuri. Ya. Akan ditambah nikmat. Tapi yang mengkupuri. Itu bukan. Tidak ditambah nikmat. Tidak. Tapi yang mengkupuri. Diadab. Ya. Atau adabku sangat pedih. Kan begitu. Nah. Jadi itu yang paling penting. Nomor satu teman-teman. Kita sebenarnya. Kondisi sekarang ini. Ini kita. Rezekinya tetap jalan. Tapi bentuknya berbeda-beda. Ya. Kalau rezeki dalam bentuk uangnya pun juga. Itu juga bentuknya berbeda-beda. Ya. Ambil contoh gini. Dulu. Dulu. Dulu kita punya rezekinya mungkin. Bukan rezeki. Dapet duit ya. Dapet duit ya. Dapet duit katakanlah satu bulan. Dapet duit sepuluh juta. Tapi dikarenakan. Pas sepuluh juta itu kita. Kondisi normal. Kita sering keluar rumah. Kita sering ke mall. Dan macam-macam. Simpanannya kadang-kadang. Gak sampai. Satu juta atau dua juta. Ya. Akhirnya mau beli rumah. Atau nyicil aja gak cukup. Karena duitnya dipakai semua. Berkonsumtif. Buat cicilan-cicilan yang tidak. Esensial gitu. Misalkan ya kayak. Hape yang lebih bagus. Pakaian juga. Nah sekarang. Pakaian gak usah ngeluarin lagi. Karena di rumah saja. Saya bahkan biasanya keseharian. Kalau saya live. Pakainya sarung nih. Ini tadi. Kebetulan. Saya pakai celana. Tapi celana-nya juga. Ini celana yang. Yang. Celana murahan gitu. Ya. Jadi yang celana yang. Yang bukan. Celana. Buat perpergian. Celana rumah lah. Pakai sarung nih. Ya ya ya. Aku biasanya pakai sarung. Mas. Aku olah pakai sarung. Kemarin juga meeting dengan Jane. Ini juga pakai sarung juga. Nah ini jelas. Cikiran sanggruk kan. Gitu. Nah. Itu loh temen-temen. Jadi. Justru. Biasanya jadi. Saat ini kita malah bisa menabung dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu juga rezeki. Tapi nanti akan terjadi pertanyaan seperti gini. Mas. Kalau nanti semuanya tidak mengkonsumsi seperti gitu. Nah. Nanti yang jualan fashion bagaimana? Nah itulah. Saya bilang. Kenapa saya kemarin memposting suatu yang sebenarnya riset ekonomi riset hati. Ya. Riset ekonomi riset hati. Mungkin bisa jadi covid ini sesuatu yang baik bagi kita untuk merenung. Bahwa selama ini mungkin kita sudah mencederai bumi. Dengan apa? Konsumsi berlebih. Dengan apa? Materialism. Ya. Dengan apa? Merusak ekosistem. Tidak memperhatikan itu semuanya. Ya. Sekarang saatnya kita mungkin memperhatikan. Saya terus terang sama anak-anak sama istri. Tidak banyak pengaruh. Kenapa gak banyak pengaruh? Nah. Pola hidup kita kayak gini kok. Dari dulu juga pola hidup kita seperti gini. Pakaian ini saya beli. Itu. Kaos ini. Ini kan saya ganti setahun sekali. Maksudnya bukan dicuci setahun sekali ya. Ganti kalau setahun sekali itu maksudnya. Setahun sekali ngeluarin edisi baru pada saat. Apa? Pada saat. Koberakbar. Jadi. Anak saya pun yang nomor satu. Aulia. Itu beli pakaian tahun ini. Hanya beli setahun ini. Dia beli cuma dua. Dan itu pun second semuanya. Atau dia sebenarnya beli love. Beli 70 ribuan rupiah. Ya. Nah. Itu anak saya. Mengkonsumsi pun juga. Kita bicara masalah makan. Makan saya. Mau dalam kondisi norma ataupun sekarang. Gak beda juga. Kenapa gak beda? Karena kita makan sama yang kita makan dengan yang ada di tempat ofis. Ya. Terus masalah keluar rumah. Loh. Terus gimana mas J. Apa gak bete gak keluar rumah? Nah. Alhamdulillah. Saya sama anak-anak memang jarang keluar rumah. Sampai anak-anak itu ngomong seperti gini. Anak istri saya ngomong begini. Ya nih papa nih. Buat rumah nyaman banget. Ya. Gara-gara rumahnya nyaman. Jadi kita juga males keluar rumah. Ya. Nah. Terus kita keresediaan stok juga disini juga sudah terbiasa. Memang nyetok makanan jarang keluar rumah. Kan begitu juga. Terus juga makanan juga sering dianterin sama teman-teman. Nah itu juga rezeki yang dianterin. Jadi rezeki-rezeki ini harusnya yang kita syukurin ya teman-teman. Ya termasuk tadi itu. Kesehatan itu sendiri. Nah sekarang bicara masalah peluang. Saya tidak enak kalau mengatakan begini. Bahwa mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Atau selalu ada peluang dalam setiap kesempitan. Saya setuju. Tapi dalam kondisi seperti ini. Lebih besar kita harus berpikir ke empati. Dan juga merenung untuk tidak justru mencabuli bumi ini lagi. Dengan keserakahan-keserakahan kita. Nah artinya apa? Ayo kita setelah tadi merenung. Ya. Tentang atau muhasabah tentang masalah angka konsumsi kita. Angka cukup kita yang selama ini berlebihan. Yaitu. Nah itu kita mulai kecilkan. Supaya syukur kita tinggi. Nah kita mulai merenung. Ya. Kita pas menjual pun juga. Jangan sampai nanti kita saat ini. Kita menjual sesuatu yang justru sifatnya malah konsumtif lagi larinya kesana. Nah itu yang mau tanya boleh ya silahkan. Nanti mas Ibu yang mau ini nih ya. Enggak. Lanjut aja mas. Lanjut. Aku ngasih tau yang lain. Oke. Itu. Ya. Oke. Nah jadi. Teman-teman ya. Makanya saya tidak. Tadi sama mas Ibu juga sepakat bahwa kita menggunakan kata-kata survive. Ya. Survive dan membantu orang lain untuk survive. Artinya apa? Kalau kita sekarang ini punya kelebihan. Kita membantu orang lain untuk survive. Teman-teman. Saya ngecek di lapangan. Ya. Juga. Tadi kan ada bibi yang saya. Apa. Livekan tadi kan. Saya tanya sama bibi. Bibi. Tempatnya bibi. Itu. Pada di dalam rumah atau di dalam rumah. Ah. Gak ada perubahan pak. Biasa itu pada di luar rumah yang nongkrong-nongkrong gitu. Ya. Nah. Kita gak bisa ngatur mereka kenapa? Karena mereka juga punya kebutuhan. Sendiri-sendiri. Ya. Yang kita gak ngerti gitu loh. Kita bisa ngatur diri kita. Tapi kita gak bisa ngatur orang lain gitu loh. Ya. Kita. Saya sama keluarga di rumah. Tapi kita gak bisa ngatur orang lain untuk tetap di rumah. Ya. Apalagi mereka yang. Ini kalau di perdesaan. Karena di tempat saya kan kabupaten ya teman-teman. Jadi kalau pas saya kemarin ke padalarang saya cek gitu. Di padalarang sama Timahi. Masih macet. Angkot masih ada. Ya. Keseharian. Tukang tambah ban masih kerja. Tukang sepeda masih kerja. Ya. Warung-warung kecil masih kerja. Atau yang saya sering sebut namanya. Men-support pekerja lapangan. Ya. Itu aktivitas ekonomi mikro itu masih jalan. Yang bolong ada di tengah. Di tengah itu bolong. Ya. Yang kelas sosial climber itu. Itu bolong. Tapi ini pun gak semuanya bolong. Kenapa? Yang bolong itu misalkan yang sekarang lagi kena perampingan PHK dirumahkan ya. Atau mungkin dipotong gaji. Itu bolong. Tapi yang gak bolong ada. Pegai negeri. Ya. Nah. Pegai negeri ini masih bisa menikmati gabut-gabut gaji puta ya. Ini pegai negeri jangan nanti marah-marah sama saya. Nah kayak kenyataannya emang. Seperti itu. Kalau emang dirumahkan. Atau kerja di rumah. Ya. Ya apa. Mereka tetap menerima gaji full. Tapi kalau karyawan swasta belum tentu seperti itu. Ya. Kalau yang PNS itu mas kerja di rumah kerja apaan tuh mas? Enggak ngerti tuh. Orang ada yang nanya. Emang selama ini kerja. Ya selama ini juga di rumah. Ya selama ini juga di rumah juga kan. Nah gitu. Nah kembali lagi. Ada yang bolong. Seperti kayak di tahun 98 itu. Itu yang bolong di bagian tengah. Bagian tengah itu apa? Social climber. Yang tadinya nyicil-nyicil. Sekarang mencicil beneran tuh. Gitu. Nah sebenernya perluannya banyak. Yang punya duit. Bisa membeli barang-barang murah saat ini. Kenapa? Karena banyak. Ini pasti masih gelombang pertama. Gelombang pertama. Tiga bulan pertama masih belum terasa. Tiga bulan kedua. Tabungan mereka udah mulai habis. Mereka mulai menjual barang-barang. Ya. Jadi nanti itu mungkin saatnya kita membeli barang-barang murah gitu ya. Jadi. Jangan nyicil-nyicil. Jangan nyicil-nyicil masih ya. Jangan nyicil-nyicil. Jangan juga pecicilan gitu ya. Iya. Yang nyicil jadi pecicilan sekarang kan. Nah. Tapi ada yang pasar yang tidak terkena. Ya. Yang sosial itu beneran tidak terkena. Atau belum terkena. Belum terkena dampaknya. Itulah mereka-mereka yang masih bisa nanti membeli mobil Mercy. Justru tahun 1998. Mobil Mercy itu naik. Penjualannya dibandingkan mobil Honda. Kenapa? Karena. Orang saat tidak bisa beli. Dia gengsinya semakin naik. Tapi. Krisis tahun ini. Krisis yang Corona ini. Itu lebih daset daripada tahun 1998. Tahun 1998. Orang itu masih bisa keluar rumah untuk bekerja. Masalahnya tinggal masalah pemasaran saja. Tahun ini orang bisa keluar rumah untuk bekerja. Artinya nanti di fase kedua. Kalau duit mereka sosial itu sudah habis. Ya mereka juga akan kena krisis. Kenapa? Pabriknya tutup. Kenapa tutup? Tidak boleh kerja. Ya. Kan begitu. Nanti akan ada pabrik-pabrik kecil di rumah. Atau istilahnya yang namanya closer-closer produksi. Itu yang akan tetap hidup. Perhatikan deh. Closer produksi hidup. Dan ini sebetulnya simulasi. Pandemi ini adalah simulasi awal. Bisa jadi akan terjadi pandemi tak bening seperti gini. Di masa akan datang. Karena memang ramalan-ramalannya Rasulullah juga mengarah ke arah-arah sana gitu loh. Ya. Akan terjadi pengurangan manusia yang sebuah besar di muka bumi ini. Sebelum datangnya Dajjal nanti itu. Makanya pada saat datangnya Dajjal nanti kan dikatakan bahwa pengikutnya itu kan. Saya juga heran kenapa angka-angkanya hanya puluhan ribu saja. Kemana semua orang-orang itu. Nah bisa jadi mungkin akan terjadi pandemi yang besar yang akan menghabisi sebagian besar pemukaan bumi ini nanti kan. Jadi seperti itu. Ya mungkin ya. Kan penaksirannya puluhan ribu itu kan bisa jadi banyak. Bisa jadi memang puluhan ribu. Oke. Baik. Sekarang bicara masalah untuk survive, kita jangan bicara masalah idealisme. Tapi kalau sudah bicara survive itu tidak berbicara masalah branding lagi. Udah bicara masalah selling, taktis. Promotion yang sifatnya juga taktis. Nanti saya barusan, sebelum ini mas, aku barusan meeting sama timku jam 2 tadi. Ya. Itu berbicara masalah promotion taktis itu bagaimana. Ya. Contoh kayak gini. Kita kan sering mengadakan di YA itu ada materi yang namanya effective promotion bukan aesthetic promotion. Artinya, kalau yang sekarang postingannya sifatnya masih indah-indah beauty-beauty, ya. Itu sudah harus yang jepret, jepret, jepret. Kan. Kayak contoh jualan masker. Jualan masker nggak usah pakai copywriting yang aneh-aneh. Kenapa? Oh demandnya lebih besar dibandingkan supply-nya kok. Jadi tinggal ngomong, teman-teman, aku ada masker stok sekian. Ya. Stok sekian, harga sekian. Selesai. Itu cepat banget. Karena demand lebih besar dibandingkan supply. Oke. Apa saja itu? Yang pertama, sembako. Yang bisa dikirimkan. Pokoknya kata kuncinya pertama, semuanya harus bisa dikirimkan. Ya. Sebisa mungkin seperti itu. Nah. Kirimkan itu bisa jadi dipaketkan atau di-able. Atau di-go-foot-able. Ya. Atau sepeda-able. Kalau sekarang, ya radiusnya mungkin kelas perumahan ya. Itu sepeda listrik. Ini akan marak nih. Ya. Ini sama Sultan Rico, Rico Dianto. Ya. Sekarang kita juga lagi menggagas untuk menjual sepeda-sepeda listrik yang di belakangnya ada box-box. Untuk pengantaran-pengantaran. Karena ada suatu masalah yang timbul pada saat teman-teman yang punya restoran itu. Itu mau membuka akun GoFood sama GrabFood ternyata tidak mudah. Nah. Terus mereka kemana banyak request sama saya. Mas J, itu Ubi Mini bisa nggak dibuat tidak ada opsi pengantaran? Ya. Atau ales pengantarannya boleh nggak kita pakai opsi pengantaran sendiri? Mereka punya armada driver sendiri. Kan begitu. Nah. Mereka udah mulai menjual ke sana. Harus cepat banget jaraknya. Ya. Jadi kalau nggak GNI-able, GoFood-able, ya. Atau mungkin sepeda-able kan begitu. Ya. Sepeda-able artinya radiusnya ya. Radius di bawah lima kilometer itu. Baik. Terus produknya apa? Produk-produk sembako jelas. Atau kebutuhan-kebutuhan primer. Ya. Nah. Tapi kembali lagi. Saya tidak mau menggagas pasar sosialita ya, teman-teman. Karena kalau sosialita itu, saya nanti akan masuk ke dalam ranah materialisme lagi. Saya nggak mau mengedukasi ke sana. Makanya saya tidak mau membicarakan hal itu. Meskipun itu masih bagus. Ya. Nah. Terus pasar-pasar yang masih bagus juga pasarnya, apa namanya, tadi tuh pasarnya gebut tuh. Apa namanya? Pasar gebut tuh pasarnya BNS. Ini diprotes nanti kita sama BNS nanti ya. Nah. Jadi itu pasti bagus. Ya. Baik. Tapi sisanya adalah sembako atau pasar primer. Ya. Frozen food jelas itu bagus banget. Ya nggak bisa diprotesankan, cepat belajar supaya bisa diprotesankan. Nanti kalau perlu saya akan live dengan namanya Rafi Egy. Itu dia yang punya dodolo.id. Dia spesialis menjual frozen food. Ya. Nah. Termasuk distribusinya dia juga melakukan itu. Oke. Frozen food ya. Bagaimana yang sekarang yang tidak frozen diprotesankan. Atau bisa di deliver dalam waktu 3 jam masih bagus. 6 jam masih bagus. Yang ketiga adalah pasar-pasar kesehatan untuk pembersihan. Ya. Di pasar pembersihan itu yang tadinya. Ini contohnya dokter mobil itu melakukan sanitizer untuk pasar mobil tadinya. Sekarang sanitizer untuk perumahan-perumahan. Ya. Pembersi. Herbal. Ya. Herbal jelas. Empol-empol itu lagi marak banget. Nah tadi ada yang menjual empol-empol dalam bentuk packagingnya dicakapin bagus banget. Buat saya nggak penting. Ingat banget ya. Segala sesuatu yang menambah cost di kebutuhan primer itu tidak benar-benar dibutuhkan. Ya itu akan menjadi harga jadi naik. Ya. Mendingan kemasannya tidak usah harus jelek banget. Tidak bukan berarti jelek banget plastikan biasa banget enggak. Mungkin dikasih besek. Oke. Tapi tidak harus kotakannya yang cakep. Nggak perlu. Kita nggak mau beli kotak. Ya. Ini penting. Dalam kondisi seperti ini, fungsi lebih penting dibandingkan gengsi konten lebih penting daripada konteks. Alias kontennya 70%, konteks 30% udah maksimum. Oke. Terus kemudian herbal. Sudah mainan anak mandiri. Saya sebut mainan anak mandiri. Karena pada saat anak-anak kita di rumah. Perhatikan dah. Itu tidak hanya ibunya yang kewalahan. Buapaknya juga kewalahan. Diajakin main sama anaknya terus. Ya. Anak-anak tadinya sekolah. Sekarang nggak sekolah itu. Itu kita diributin terus sama anak-anak kita. Pak main dong. Main yuk. Main yuk. Ya. Tidur diajakin duluan juga. Nelonin anak juga. Waduh. Ini anak-anak kita perlu mainan anak mandiri. Yang pas ibunya masih bisa beraktifitas. Mungkin masak dan yang lain-lain. Ya. Karena mungkin bisa jadi pembantu juga tidak ada saat ini. Ya. Atau mau catering juga pada tutup. Nah. Jadi ibunya bisa masak. Anaknya bisa main mandiri. Ya. Bapaknya bisa kerja di rumah. Gitu ya. Mainan anak mandiri. Oke. Terus home gym. Juga untuk menjaga vitalitas. Tapi yang simple-simple yang dibawah 500 ribu. Ini kalau menurut riset saya nih ya. Kualitatif saya. Dibawah 500 ribu rupiah. Home gym. Ya. Yang karet-karetan begitu. Barbel atau apa. Atau mungkin apa. Matras yoga dan yang lain-lain. Ya. Itu sifat-sifatnya home gym yang murah-murah ya. E-learning. Yang tadinya orang. Orang tetap butuh belajar. Ya. Dan juga orang biasanya jarang punya kemampuan untuk memfilter materi-materi di Youtube. Yang sebanjir sebanyak itu. Itu orang membutuhkan paket-paket pembelajaran yang khusus. Termasuk pembinaan bimbingan secara langsung yang bisa live seperti ini. Nah itu dibuatin e-learning. Paket-paket training tatap muka jadikan e-learning. Terus kemudian. Buat saya juga. Orang membutuhkan konten-konten video. Ya ini yang namanya indirect monetize mas. Indirect monetize. Orang. Dalam kondisi seperti gini. Banyak yang perlu killing time loh. Ya kenapa? Karena tadinya tonton nih ya. Orang Jabodetabek itu. Itu membutuhkan waktu 4 jam untuk perjalanan. Berangkat kerja pulang kerja. Ini 4 jam ini. Pada saat dia di rumah saja. Ini 4 jam bisa jadi tersisa. Dia mikir. Killing time nya bagaimana yang tetap produktif. Kalau main game. Ya. Kurang produktif. Mungkin main game. Batesin aja waktunya. Tapi killing time hiburan. Dan pendidikan. Atau sifatnya. Menambah wawasan. Nah. Ini butuh. Konten-konten. Yang. Apa. Untuk menarik traffic. Ya. Istilahnya. Kalau bagi kita. Penjualannya adalah menarik traffic. Bagi mereka adalah. Konten edukasi. Yang menghibur. Ya. Nah. Trafik nanti itu. Dikonversi. Menjadi. Penjualan. Ya. Alihnya dijualin produk-produk yang lain lagi. Sementara itu dulu Mas Ivo. Gantian Mas Ivo yang sekarang ngomong. Oke. Siap. Iya. Eh. Alhamdulillah ya. Apa ini? Paling nanya. Enggak cukup versi Mas Jaya. Oh iya iya. Tadi ini nanya-nanya dicatat ini sama Astrid ya. Oh iya. Masya Allah. Oke. Ini istrinya kompak nih. Istrinya kompak. Pertanyaannya. Nama wali kota Garut dong. Bukan. Bukan. Yang nonton 1200-an Mas. Keren nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan manusia semua ya. Gak ada yang jin. Ya. Jadi. Jadi kalau. Yang. Apa ya. Teman-teman pasti udah pernah lihat ya. Ada. Apa tuh. Ada grafik yang dikeluarkan oleh decode itu. Ya. Bagaimana sebelah sini tuh kayaknya merah banget gitu ya. Potential loser. Di sini menjadi potential winner ya. Kemungkinan besar dia yang menang. Dia yang bertahan. Dia yang bergemar. Bisnisnya. Ya. Jadi seperti kesehatan. Makanan yang sifatnya sembako. Atau yang hari-hari gitu ya. Terus juga. Si pendukung kesehatan gitu ya. Nah ini masih. Akan. Diprediksi ya. Diprediksi akan sangat-sangat kincelong. Ini kan prediksi. Pasti gak ada yang tahu. Karena kemarin orang Februari. Maret. Prediksi semua sebab oke kan. Setengah bulan langsung. Tumbang semuanya gitu kan. Ya. Nah tapi yang sebelah sini. Seperti traveling. Maskapai gitu ya. Ini lumayan terdampak ya. Lumayan terdampak. Dan saya pikir. Andai kata misalnya ini. Katakalah ya. Virus Corona. Katakalah. Hilang. Di beberapa negara. Gak ada. Itu juga orang mau keluar negeri agak was-was sih ya. Jadi orang berpikir. Ada gelombang kedua kah. Ketiga kah. Gitu kan. Dan pasti negara maju. Memfilter. Jadi kalau negara berkembang mau datang. Pasti dia kasih standar lebih tinggi. Kamu harus penting ini dulu. Kamu harus penting ini. Pasti akan ketat lagi. Jadi bukan sekedar visa. Sama kayak kita pergi mau apa ya. Pergi ke Saudi kan. Itu kan ada visa. Ada juga yang suntik gitu ya. Suntik pun sekarang ada lagi dua jenis suntik. Seperti itu. Nah bisa jadi karena kita negara berkembang. Kita yang dimintain syarat gitu lah. Mereka akan gampang ke sini. Ngabiskan uang. Tapi kalau kita mau ke sana agak. Agak repot gitu ya. Nah. Jadi. Saya setuju ya. Memang kita sekarang adalah tahap-tah survival ya. Bukan sekedar. Bukan sekedar berbisnis. Apalagi memang kita misalnya mau cari untung. Bukan gitu. Mending kalau memang ada untungnya lumayan. Bantu bisnis yang lain. Bantu temen kita juga biar untung. Gitu. Kita beli. Kita beli barangnya gitu kan. Nah. Saya sih sampai sekarang ya. Sama istri. Itu dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Kalau ada temen nawarin. Pasti saya beli. Pasti saya beli. Gak pernah gak. Mau saya perlu gak perlu. Pasti saya beli. Dan saya ngomong ini udah belasan tahun gitu. Bukan sekarang doang gitu ya. Jadi. Tuh temen-temen. Gak punya duit. Tawarin. 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 Tawarin sama mas nih. Tolong dibeli dong. Tawarin. 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 lagi gitu. Sama kayak Mesir ya, Mesir itu perlu gandum gitu. Tapi Amerika bisa jual gandum lebih murah. Amerika bilang udah beli sama kami aja. Yaudah beli terus sama Amerika gitu kan. Nah akhirnya industri gandum di dalam negeri udah gak jalan lagi. Begitu udah gak jalan lagi, harganya udah gak normal. Harganya udah berbeda gitu. Nah sekarang ini udah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun kan. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan, saya ngasih tips ya. Besok juga sih ada, insya Allah ada live IG juga. Pagi-pagi, insya Allah jam berapa besok? Jam 10 ya? Besok jam 10. Saya bersama seorang psikolog gitu ya, biar kita gak terlalu stres. Keluarga kita gak terlalu stres. Besok jam 10 pagi, seperti biasa saya, saya nebeng IG istri saya. Karena IG saya belum balik. Jadi saya ngasih tips ya, agar teman-teman apapun bisnisnya bisa survive untuk tahap seperti ini ya, agar bisnis kita bisa bergema, punya gema kita harus mematuhi empat formula yaitu ECO ya. ECO dalam bahasa Inggris ya. Jadi biar bisa bergema, harus punya ECO. ECO itu juga artinya gema juga ya. Yang pertama harus lebih efisien gitu ya. Karena memang kalau gak efisien repot ini ya. Kedua, lebih kreatif. Bagaimana barang mesti nyampe dengan lebih aman. Kalau jasa, misalnya kita punya jasa yang tidak diperlukan, coba kalau gak bisa jalan ke depan, coba ke samping gitu. Ya, contoh misalnya gini, kita selama ini adalah, ya tadi, kayak masih saya bilang kan, yang bersihin rumah. Nah, sekarang orang gak mau dibersihin rumah, tapi dibersihin mobil mungkin mau gitu. Jadi kita miring dikit jalannya, tetap bersih-bersih, tapi masih oke gitu. Ya, akhirnya mesti kreatif ya. Jadi yang pertama efisien, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah health concern, ya. Harus concern pada kesehatan. Mungkin kita jual produk kesehatan, mungkin juga tidak. Ya, tapi kalau kita mau mendulih perbarang, kita harus memastikan itu benar-benar aman. Orang tidak mau harga murah, tapi gak aman. Harus aman dari segi kesehatannya dia. Ini aman gak? Sumbernya dari mana? Terus nanti yang kurir ke sini, ya, gojek ke sini, gimana? Yang antaranya siapa? Nah, kalau kita bisa memastikan aman ini, health concern ini dipatuhi, insya Allah orang mau terima bareng kita. Health concern. Yang keempat adalah online, memang. Nah, jadi, saya ulang, ya. E, C, H, O. E-nya tadi efisien, C-nya adalah kreatif, H-nya adalah health concern, ya. Concern pada kesehatan, O-nya adalah online. Makanya, kalau, mohon maaf ya, pengusaha-pengusaha yang mungkin sudah berumur, agak berumur, kadang-kadang gak kepikiran soal online, gak kepikiran soal Instagram, padahal pasar semua di sana, gitu. Ya, gak kepikiran soal social media, padahal pasar semua di sana, gitu. Nah, bahkan sekarang meeting pun juga kita pakai Zoom meeting, pakai Google, apa tuh? Google apa namanya? Hangout. Google Hangout, gitu kan. Hangout. Nah, jadi, mau gak mau kan, kita mau sampai kapan nunggu, gitu kan. Gak mungkin juga pertemuan fisik, gitu loh. Telepon juga terbatas, hanya dua orang, empat orang. Sementara kita perlu ketemu banyak orang. Jadi, memang kita yang harus mempersiapkan diri. Jangan ngomong saya gaptek. Kalau ngomong saya gaptek, artinya apa? Saya gak mau berubah, itu artinya. Itu artinya. Cuma dia bungkus dengan kata yang elegan, gaptek. Padahal, saya gak mau berubah, saya males berubah. Terima saya apa adanya. Nah, ngomongnya kayak gitu. Ya, kalau kita miliarder, gak apa, ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Tapi, kalau masih hidupnya susah, sisilan banyak, ngomongnya diralat, saya bilang. Ya, lebih baik kita yang menyesuaikan diri. Dan kalau kita lihat juga, orang udah jadi miliarder aja, masih mau belajar kok. Apalagi kita yang masih pas-pasan, gitu. Ya. Nah, jadi, itu yang saya sarankan buat teman-teman. Ada empat tips tadi, ya. Tadi ada yang nulis, mungkin tulisannya kurang tepat, saya revisi, ya. Eko, ya. Agar bisnis kita tetap bergema, ya. Tips-nya adalah Eko. Eko dalam bahasa Inggris juga artinya bergema, bergaung, gitu ya. E-nya efisien, C-nya kreatif, H-nya adalah health concern, ya. O-nya adalah online. Kalau belum, silahkan arahkan ke sini, gitu ya. Dan, satu hal lagi, ya. Kalau bisnis itu, jadi contoh, ya. Kayak sekarang ada yang ngeluh-ngeluh, gitu ya. Wah, lagi susah lagi ini. Pengusaha dimanapun, itu memang nggak mudah jalannya, gitu. Karena itu jadi pengusaha nggak sampai 2%, gitu. Jadi kalau berharap jalan yang mudah, berarti nggak cocok jadi pengusaha. Kalau masih ngeluh-ngeluh susah, berarti nggak cocok juga jadi pengusaha. Mending cari profesi yang lain. Mungkin jadi Tarzan, gitu kan. Atau jadi apa, gitu. Jadi kalau namanya yang kayak ginian itu, ya biasa aja pengusaha, gitu. Justru sekarang lagi diayak. Kalau bahasa hari-harinya, gitu ya. Ibaratnya beras, itu ya lagi diayak, gitu. Kalau kita sanggup bertahan, ya sudah, kita akan survive. Dan ingat ya, waktu krisis tahun 98, ya di Indonesia dan di luar negeri juga, pada tahun yang berbeda, setiap kali krisis selalu lahir namanya miliander baru. Yang dia punya cara main baru, ya. Karena awan itu, ada yang lagi gelap, tapi sebenarnya tempat lain lagi terang. Kayak sekarang nih, saya di BSB, ini awannya lagi agak-agak gelap. Tapi saya percaya, berapa kilometer dari sini, itu awannya lagi terang-terangnya. Jadi gelap nggak semuanya. Dan namanya uang, ya. Uang itu kan kayak hukum kekekalan energi. Bahwa uang itu tidak berubah jumlahnya. Ya, dia cuma berpindah aja. Nah, sekarang berada di uang. Uang itu berada di mana, gitu. Jadi, tetap optimis, ya. Tetap kita semangat, gitu. Juga baik sangka. Apalagi kita orang beriman. Kita tahu bahwa Allah pasti menurunkan pertolongannya, gitu ya. Kita nggak akan dibiarkan begitu saja, gitu. Dan saran saya buat teman-teman yang jadi entrepreneur, ini sudah pilihan hidup, ya. Anda yang memutuskan jadi pengusaha. Anda yang memutuskan jadi entrepreneur. Jangan sekalipun melakukan yang namanya pengurangan karyawan. Ya, Anda pikirkan caranya gimana. Jangan juga melakukan pengurangan gaji. Saya usaha belasan tahun. Pernah juga turun, pernah juga, ya, macam-macam lah. Saya pernah juga menggadekan barang, pernah juga menjual barang, ya, agar bisa karyawan itu gajian, gitu. Tapi belasan tahun saya biasanya, saya tidak pernah, namanya, nyetok gaji karyawan. Ngurangi gaji karyawan. Tidak memberikan THR. Semua hidup saya, Alhamdulillah, sampai dating ini tidak pernah. Ya, karyawan saya yang di Batam, di Serang, ya, yang di Jakarta, sama sekali tidak pernah. Jadi, kita yang selama ini, sebagai pengusaha, dapat profit yang lebih, ya. Ya, sekarang kalau misalnya profitnya berkurang atau rugi, ya terima. Kalau menurut saya, lebih baik kita jual barang, gitu ya. Misalnya jual mobil, jual TV, jual laptop, ya. Yang penting karyawan bisa tergaji dengan baik semuanya. Jangan dikurangi. Ya, satu hal. Kalau memang terpepet juga, ngutang pun tidak apa-apa. Ya, ngutang pun tidak apa-apa. Agar haknya karyawan bisa diberikan. Ya, saya ingat ya, berapa tahun yang lalu, waktu saya pindah ke Jakarta, kita juga sempat masa-masa susah. Ya, itu saya sama istri, pergi ke pegadaian, kita menggadaikan barang. Karena saya yang tidak punya emas, istri juga tidak punya emas, itu yang kita gadaikan adalah emasnya orang tua dan mertua waktu itu. Ya, orang tidak ada yang tahu itu. Ya, kita gadaikan, ya, itu menjelang lebaran waktu itu. Yang penting karyawan bisa dapat gaji, bisa dapat THR, full semuanya. Ya, anda yang memutuskan jadi pengusaha, anda harus hadapi risiko semuanya. Ya, jangan kayak orang luar sana, begitu lagi susah, PHK semuanya. Ya, mikirnya simple aja. Nanti kalau aku perlu 3 bulan lagi, tinggal rekrut. Gampang kok. Ya, daripada aku gajiin dia, ngapain gitu kan. Nah, jangan menjadi yang seperti itu. Bahkan kita bingung ya, dia kadang-kadang masuk dalam 100 terkaya, masuk dalam 1000 terkaya, gitu ya, tapi gaji karyawannya kecilnya luar biasa, apa dia pengen hidup seperti itu? Kalau saya sih nggak mau. Mending kita nggak usah masuk urutan kaya, gitu ya, tapi tim itu senang sama kita, karyawan serap sama kita. Karena memang kita berjuang sungguh-sungguh untuk dia. Ini kayak tim di kantor, gitu ya. Bahkan satu kompleks ini pun juga, orang-orang yang bekerja di kompleks ini, security dan semuanya, itu saya berusaha kasih vitamin semuanya. Jadi vitamin yang saya pakai, mereka juga pakai. Nah, ini jadi bukan soal uangnya, tapi komitmen kita sebagai pengusaha. Pengusaha itu memang dia tangan di atas, dia menaungi semuanya. Nah, buktikan itu. Jangan sekadar ngomong aja, oh hidup mesti bermanfaat, sebaik-baik manusia yang luas manfaatnya. Buktikan itu sekarang, jangan sekadar ngomong gitu. Capsion bisa bagus, teks bisa bagus. Buktikan sekarang itu. Bersumpah, berikrar ya, pokoknya karyawanku tidak ada pengurangan, gajinya pun juga tidak ada pengurangan. Nah, itu baru namanya pengusaha. Sekarang coba kita lihat dari aspek rezeki. Kalau kita komitmen seperti itu, kita tekad seperti itu, apa iya Allah diam? Nggak mungkin. Jadi, insya Allah, ya pasti kita dibantu. Kita akan dimampukan. Karena kita punya tekad seperti itu. Tapi kalau kita cari-cari akal, bagaimana uang nggak keluar untuk karyawan kita, ya repot lah menurut saya ini. Jadi, nggak cocok jadi pengusaha orang kayak ginian. Gitu. Ada yang mau nanya nih, Mas? Banyak banget sih. Hah? Yang mana itu pertanyaannya? Banyak banget. Mau nanya? Ukuran sepatu Mas Jaya loh, bukan? Apa nih pertanyaan? Angka cukup versi Mas Jaya. Oh, ada yang nanya. Angka cukup versi Mas Jaya berapa? Berapanya ya, juitnya? Iya. Pokoknya habis makan minum ya cukup. Kalau saya sih menganut, apa yang dikatakan sama Om Bob ya, saya bisa makan hari ini, sepiring nasi hari ini. Itu saya sukses. Kalau Om Bob bilang seperti itu. Kalau buat saya pun juga, kalau jaket pepet, ya kenapa nggak? Kita syukurin aja. Jadi kalau buat saya, satu hari itu, di tempat saya waktu itu ya, catering itu ya, teman-teman waktu masih catering, sekarang kan makan, masak ngikut di ofis semuanya. Jadi ofis makan apa, saya makan apa sama. Itu satu hari cuma 80 ribu rupiah kok. Biaya cateringnya. Tinggal masak nasi sendiri kan, jadi lauknya 80 ribu rupiah. Jadi sebulan berapa itu? Buat satu keluarga. 2.400.000 ya. Anggap aja lah ya. Anggap aja sama kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, anggap aja lah dengan ngurusin rumah gitu ya. Kan ada mungkin ada supir, ada yang lain-lain kan. 10 juta, masuk juga. Kan gitu ya. Untuk rumah yang, jadi gini ya. Kalau buat saya, angka cukup saya itu, itu fleksibel. Banget. Saya lebih mengatakan bahwa cukup itu bukanlah masalah angka, tapi masalah kata. Maksudnya kata itu apa? Kata syukur kita. Berapapun ya diterima. Karena kalau bicara masalah angka cukup saya, saya akan mengacu sendiri duluan. Kenapa kok saya mengkufuri nikmat Allah? Lawang Rasulullah aja. Yang sudah ditawarin apapun itu. Itu Rasulullah aja itu, pada saat di embargo, itu yang namanya Al-Ushubah atau santrinya Rasulullah itu, itu makan itu cuma dari kurma, diisep dari satu mulut, pindah ke mulut yang lain, pindah ke mulut yang lain. Nah, itu aja bersyukur kok. Kok saya nggak bersyukur kan begitu? Jadi buat saya, masih bisa makan asik juga hari ini kan ya. Itu saya harusnya udah bersyukur. Nah, angka cukup saya fleksibel saja. Jadi, bersyukur ya. Saya ingat banget tuh ya, ada seorang ustad cerita ya. Jadi ustad ini, cerita tentang Gus Dur gitu ya. Cerita tentang Gus Dur. Dia cerita ke saya. Pas dia cerita ke saya itu dia nangis. Padahal suasana tuh nggak lagi haru gitu ya. Jadi ketika Gus Dur tuh lagi susah gitu ya, dihidangin sama istrinya tuh nasi, pakai garon aja gitu. Ya, istrinya nungguin makan gitu kan. Gus Dur tuh makan tuh dengan lahap. Dan dihabisin sama dia. Gitu. Dan istrinya kayaknya tuh tahu, bahwa itu kayaknya, kalau bahasa Jawa tuh dilek-lekan gitu loh. Tapi pertama, Gus Dur pengen bersyukur, satu hal. Kedua juga dia pengen menyenangkan istrinya kan. Istrinya udah menghidangkan itu, yang adanya cuma itu gitu ya. Ya udah dimakan gitu. Nah ini ustad ini, waktu itu cerita ke kita, dia tuh sampai nangis kan, sampai nangis, sampai netes gitu kan. Kok bisa orang bersyukurnya, seperti itu gitu loh. Dan itu orang zaman sekarang, bukannya sahabat, bukannya ini gitu ya, bukannya tabiim gitu kan. Nah kita ini kan sebenarnya coba nih, kita punya rezeki luar biasa. Gak semua orang terkoneksi ke Instagram, kita punya Instagram. Ya kan? Dan kita di rumah, ya Alhamdulillah ada rumah, ada keluarga, itu kan juga rezeki. Ya kan? Dan Alhamdulillah kita sekarang masih di rumah, gak di rumah sakit. Sebagian orang di rumah sakit. Belum tentu, kayak kemarin tuh ya, ya saya gak usah sebut namanya, orang kaya, punya bisnis triliun, tapi masuk rumah sakit, karena COVID. Itu mau ngecek aja gak bisa. Punya duit di rumah sakit terbaik, mau ngecek aja, hasilnya lama. Ngeceknya lama, hasilnya pun lama, berhari-hari. Jadi menjelang itu debatkan luar udah gitu. Nah itu yang paling bahaya tuh, yang paling bahaya tuh, maksudnya orang kaya itu, itu lebih ketakutan dibandingkan orang miskin. Kalau orang miskin sekarang gak, gak ngapain-ngapain, dia tetep udah mandi sana kemari. Yang kaya yang ketakutan. Jadi tadi di liputan 6, CNN juga ngelaporkan bahwa, sekarang COVID anehnya itu, lebih banyak menyerang orang kaya. Iya mas, orang miskin tuh mas ya, karena flu, kan imunitasnya lebih tinggi. Oh mereka hujan-hujanan. Iya hujan-hujanan udah biasa, kita hujan sebentar aja, jangan-jangan hujan-hujanan naik, nanti kamu sakit kok kan gitu. Harusnya kan kita latih anak kita, dengan hujan-hujanan. Itu bener banget ya, jadi kayak kemarin tuh ya, saya kan liat ya, keliling gak naik mobil gitu ya, pakai mobil tapi gak turun. Anak-anak kan di rumah terus kan bosen, udahlah kita keluar tapi gak turun gitu. Iya lama gitu. Nah pas keliling itu liat mereka kan, nggrombol-nggrombol gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Kadang tuh sempat kesel juga kan, emboknya bubar gitu loh. Tapi akhirnya saya gak pikir. Gak ada penyakit di sana mas. Satu desa sini gak ada ya mas. Jadi saya pikir ya, mungkin mereka sudah terkena, terus sudah sembuh dengan sendirinya, sudah punya vaksin dalam tubuhnya gitu ya. Terus juga mungkin mereka juga lebih sehat, lebih kuat. Ya sudah lah, kita doakan aja mudah-mudahan mereka lebih sehat, lebih kuat ya, bisa cari rezeki. Karena memang ada orang yang terpaksa harus keluar rumah, gak bisa enggak. Saya juga bilang sama istri saya, kalau misalnya, saya ekonomi saya seperti mereka, dimana saya harus kerja dulu, berkeringat dulu, baru upahnya bisa keluar. Ya saya pasti lakukan seperti mereka juga gitu. Mau ngapain? Sementara tanggung jawab pernafkan itu wajib gitu. Ya menafkai keluarga itu adalah wajib gitu. Nah sementara kalau yang virus corona, kemungkinannya masih 1% juga gak nyampe gitu kan. Ya sudah, saya pasti juga keluar bersama mereka gitu. Berhubung sekarang kita punya pilihan, ya sudah kita pilih lebih baik gitu kan. Istilahnya gini mas, kemiskinan mereka lebih menakutkan dibandingkan coronanya. COVID. Iya, kemiskinan mereka sudah pasti. Iya, 100% sudah pasti miskin gitu loh ya. Nah COVID masih 1%. Nah, buat mereka, apa sih COVID-COVID? Itu, Bibi yang kerja di rumah itu, itu kan tinggal sekitar sini, itu pas mau masuk ke tempat ofis, Bibi, cuci tangan dulu. Bibi, pakai masker. Diketahain sama Bibi. Kenapa? Diketahain sama Bibi. Kenapa? Karena di tempatnya Bibi, gak ada yang seperti gitu semuanya. Dan Bibi, ada kasus gak di situ? Gak ada kasus gitu loh. Gak ada meninggal sama gara-gara corona. Gak ada. Iya, itu yang naging hutang lebih menyeramkan mas, daripada COVID. Iya, betul, betul. Rentennya lebih menakutkan daripada COVID-nya. Cicirannya lebih menakutkan gitu kan. Jatuh cinta, jatuh tempo, sama-sama deg-degan. Tapi ya jatuh tempo lebih mengerikan gitu kan. Itu cerita begini mas. Ini ngalaman hidul begini mas ya. Masalah tadi yang mas cerita tentang Gus Dur tadi itu. Itu sebenarnya terjadi pada ulama-ulama sekarang juga. Salah satunya guru saya, Abi Iqya Ulumidin, itu beliau itu waktu itu pernah, beliau ini kan orang yang, kalau bahasanya, suka nyenengkewong. Jadi kan ada istilahnya beliau itu kan menyenangkan orang lain. Itu selalu berusaha seperti gitu. Nah, jadi suatu saat Abi Iqya ini di, ya mendatangi lah ya, mendatangi rumah murid-muridnya. Atau istilahnya jamaahnya. Pas mendatangi rumah jamaah itu, disajikan makanan. Terus kemudian, Abi, kebiasaan Abi, makannya dengan lahap. Lahap. Lahap dan nambah begitu. Ya, karena menghargai mereka, nyenangkan mereka, karena supaya mereka lihat Abi. Uh, lahap, Abi lahap. Nah, pada saat itu, santrinya Abi, yang nyetirin itu, itu makan sedikit, langsung berhenti. Ya, terus, pas Abi makan lahap begitu, Abi diingetin sama santrinya. ya, Abi, itu lauknya, wis meneng. Nah, Abi bilang begitu, wis meneng. Maksudnya apa? Mau ngomong sesuatu, didiemin. Sama suruh diem. Sampai tadi, pas begitu selesai, lahap begitu, habisin semua sama Abi, di mobil, santrinya ngomong, Abi, maaf, maaf, mohon maaf. Tadi itu lauknya kan, wis, diem. Ya, diem, gak usah ngomong. Di itu kan sama Abi, tau gak kenal, Mas? Lauknya basi. Jadi lauknya itu basi, tapi sama Abi tetap dimakan. Dan Abi tau itu. Itu jarang terjadi sama orang-orang zaman sekarang. Nah, tapi ya, ya saya aja gak akan melakukan itu. Kalau saya, janganin buru-buru basi, alat aja tak lempar. Saya pernah gitu loh, kenal lempar gitu loh, ini ciri sama sandal, ngasih sampel kayak gini. Mas, aku mau ngomong sedikit nih, Mas Radu. Tadi kan, apa sih yang dimaksud dengan kita semuanya harus meng-online kan? Kadang-kadang kan terjadi kendala seperti gini. Iya, Mas, aku mau meng-online kan, tapi tenaga kerja kau sendiri bagaimana, Mas? Ya, aku memproduksi masker ini oke, ya. Atau mungkin memproduksi masih oke, tapi packaging dan segalanya ini kan juga butuh karyawan lagi, datang ke sini lagi. Itu sementara kan diimbau atau tidak melakukan itu. Industrinya, industri rumahan dihadapkan sama anak istri masih bisa. Tapi packaging barang-barangnya bagaimana? Ya. Nah, ini sebetulnya kan, makanya saya mengatakan gini, ini pas kebetulan buanget, kalau darulah yang terjadi seperti ini, yang tidak saya doakan. Tapi, kita kemarin ini kan akhir dari rutsi 11 kota untuk pengenalan kembali revolusi seorang disibusi. Ya. Jadi, yang saya tuliskan bahkan awalnya menuju 9.000 rupiah per kilogram se-Indonesia. Yang kita sudah perhatikan sendiri, 9.000 rupiah per kilogram se-Jawa. Se-Jawa. Nah, dengan cara apa? Memasukkan barangnya di tempat pergudangan kita. Akhirnya apa? Tidak usah di-packing sendiri, langsung barangnya minta dijemput, dijemput oleh JNE, terus kemudian masuk ke dalam gudang gratis selama 2 bulan. Ya. Kalau barang itu tidak sampai 2 bulan, berputar, masuk lagi, ya gratis terus. Ya. Begitu nanti ada pemasanan, biaya packing cuma 2.000 rupiah, terus kemudian plus ongkos kirim 9.000 rupiah per kilogram. Kalau misalkan satu kali pengiriman ada 10 kilogram, ya 90.000 rupiah, tapi packingnya cuma 2.000 rupiah. Tetap sama. Nah, ini mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman yang membutuhkan jasa pergudangan dan packing plus pengiriman kurirnya 9.000 rupiah per kilogram se-Jawa. 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 Ini salah satu solusi. Ya. Seperti itu. Nah, itu sekarang kita mau gak mau akhirnya harus bergeser ke sana. Karena sebetulnya Cina sudah memanfaatkan seperti itu. Ini yang kita modeling dari Cina, dari Amerika, itu mereka sudah pakai fulfillment center. Ya, tadi itu Mas yang menggeser dari fixed cost menjadi variable cost. Yang tanya fixed cost semuanya jadi variable cost. Jadi sebenarnya lebih ringan. Oke. Tadi saya ngomong soal PNS ya. Mas Daya juga ngomong soal PNS ya. Jadi gini. Saya sama Mas Daya ini kenal bukan sehari dua hari ya. Kita ada belasan tahun dulu ya. Jadi kita insya Allah sangat respect sama PNS ya. Gini. Kalau teman-teman memang memutuskan jadi PNS itu ya gak apa-apa. Bagus. Mulia gitu. Tapi niatnya kalau kita pengen jadi PNS itu adalah apa? Melayani masyarakat. Melayani umat. Nah, banyak diantara kita pengen jadi PNS kenapa? Pengen dapat uang gampang. Pengen gabut. Ya kan? Pengen jaminan pensiun. Itu yang niatnya gak benar kan? Gitu. Jadi kalau memang niatnya PNS ya serius jadi PNS ya gak apa-apa. Tapi niatnya memang melayani gitu. Jangan niatnya karena uang gampang, kerja gampang, jaminan hari tua. Bukan gitu cara pikirnya. Kalau gitu kan ini udah gak benar. Artinya apa? Itu kan uang dari rakyat. Kita aja ambil uang dari customer aja itu gak benar. Apalagi uang dari rakyat kan? Itu rakyat jumlahnya gede banget gitu. Jadi teman-teman yang misalnya PNS ya gak apa-apa. Silahkan aja. Kalau memang sekarang work from home juga is okay gitu ya. Tapi anda harus berpikir. Ini tanggung jawab. Ya bagaimana nih tanggung jawab mesti terlaksana, terjalankan gitu. Apalagi kemarin pemerintah menyerukan kalau PNS jangan pulang kampung gitu kan. Nah yaudah gak usah pulang kampung. Gak usah cari-cari cara. Karena kalau niatnya pulang kampung ya bisa aja gitu loh. Tapi kalau dia bilang jangan, yaudah jangan pulang kampung gitu. Jadi ini bagi teman-teman yang memang memutuskan jadi PNS gitu ya. Kita insya Allah menghormati yang profesi seperti itu. Karena kakek saya juga PNS. Saya juga inafkai oleh kakek saya yang PNS itu. Jadi ya work from home ini menurut saya sih bagus juga gitu ya. Saya juga rata-rata hari-hari itu di rumah gitu ya. Saya biasanya mandi jam 9 pagi atau jam 10 pagi biasanya gitu ya. Kita ya hari-hari biasanya di rumah. Sabtu barulah biasanya saya keluar ya ngasih pembinaan buat mitra-mitra biasanya gitu. Nah hari-hari kita di rumah gitu ya. Jadi memang udah biasa banget mengurus apa-apa pakai WA semuanya, pakai telepon semuanya gitu ya. Nah mungkin yang lain gak terbiasa dengan work from home ini gitu ya. Sebenarnya kan Nabi juga bilang kan rumahku sorgaku. Jadi rumah ini udah yang terbaik. Gak ada lagi yang lebih baik pada rumah gitu loh. Kayak kemarin tuh mitra ya pas jalan-jalan dibilang ya begitu sampai di tempat wisata dia bilang, wah ini tempat yang paling menyenangkan dia bilang seperti itu. Langsung saya rala. Harusnya tempat yang paling menyenangkan itu rumah. Bukan tempat wisata, bukan hotel, bukan luar negeri, bukan kota A, bukan kota B gitu loh. Tentu kita happy kalau jalan-jalan ke sebuah kota, pergi wisata, tentu kita happy gitu ya. Tapi harusnya tempat yang paling menyenangkan di jangka panjang itu adalah rumah. Kalau di rumah ini gak bisa bahagia, itu masalah itu. Jadi, kalau ada seruan work from home, itu harusnya kita bersyukur. Kenapa? Kita diingatkan, itulah yang sebenarnya. Apalagi bagi perempuan. Perempuan kan memang jihadnya di rumah. Gak ada tempat yang lebih baik daripada rumah gitu. Jadi, saya memaknai WFH itu, WFH itu bahkan kita bisa mencetak asil yang luar biasa, asil yang wow gitu ya dari rumah, karena itu namanya adalah WFH. Wow from home. Wah gitu. Oke, kita lagi pertanyaan. Ada salam dari Umar Usman. Kirim salam. Oke, kirim salam boleh, kirim saham juga boleh ya. Kirim salam, kirim saham semua diterima. Mas, terus ada yang nanya nih. 5 menit terakhir nih. Mereka nanyain ini mas, amalan harian mas Jaya. Nah, silahkan mas. Penasaran. Penasaran. Oke, sebenarnya kalau ngomong gini itu gak enak ya, karena kan nanti menjadi ria bisa, jadi siar juga bisa. Tapi, pada saat COVID seperti ini, sebetulnya kan guru-guru kita juga mengajarkan untuk paling tidak, beliau mengatakan begini, pada dasarnya kalau ada amalan yang sudah lengkap, yang sudah diramu oleh para imam. Kalau seandainya itu pun juga berat bagi pengusaha, ya, atau orang biasa, bukan santri, ya sudah diamalkan, apa, kalau pas COVID, membaca, Bismillahirrahmanirrahim, layaduru ma'azmihi sayun filardi, walabi samai, wawasaminalim, itu 11 kali setiap habis surat. Nah, tapi kalau saya sendiri sama keluarga, saya sama anak istri, itu rutin, InsyaAllah, setiap habis mahrib itu, selalu mengamalkan roti bulah adat. Jadi, roti alhadat, itu sudah diramu oleh imam ma'adat, itu imam abad 15 ya, masehi ya, itu beliau sudah meramu, itu kok gini loh teman-teman, kalau ada yang disebut namanya master trainer, master chef, lah ini master doa. Master trainer, master chef itu gini loh teman-teman, kalau master chef itu, ngicipin makan, dijilat gini, dia bisa reverse engineering, bisa mengetahui bahwa, oh ini terdiri dari bahannya seperti ini, sekian gram, diproses seperti gini, mana duluan. itu master chef. Master trainer itu, begitu melihat suatu masalah, melihat seorang, oh orang ini tampang mukanya kayak gini, cara bicara seperti gini, dia perlu training apa, dia udah ngerti. Itu master trainer. Nah master doa itu, beliau tuh kayak sudah ngerti, oh doa itu susunan pertama kalinya seperti ini, kedua ini, ketiga ini, supaya pintu langitnya buka, hebatnya gampangnya gitu loh. Ya itu nalarnya seperti itu. Kita gak ngerti, karena doa itu berbicara masalah metafisika. Nah ini beliau ini imam, imam masyur, namanya imam al-hadad, itu yang membuat roti al-hadad dengan, militer latif ya, roti bulatif, latif itu dibaca setiap subuh. Nah ini bacalah, paling enggak kalau bisa baca roti al-hadad, bacalah roti al-hadad. Itu ijazahnya juga umum. Syukur kalau mau ke tempat kita bersama-sama, gabung setiap jam setengah tujuh, itu kita ada zumrotil al-hadad bersama-sama dengan, kita gini mas, kita udah merindikan juragan ngaji di enam kota. Juragan ngaji. Jadi kita udah ada kurikulumnya, kitab-kitab apa yang dibahas, di juragan ngaji tersebut, dan itu yang ngaji para juragan-juragan. Supaya para juragan nanti ini, berkonsep, dikir dulu nomor satu, seperti Agung mengatakan, dikir, fikir, baru ikhtiar. Kalau kita berfinsip ikhtiar duluan, itu nanti kita, kayak COVID gini, terjadi ketakutan. Kalau kita dikir dulu, dalam artian kita tawakal lebih dahulu, jadi kan konsep, oke, kita tawakal pada Allah, apa sih konkretnya tawakal? Yaitu, kita dikir, itu kan kita tawakal. Berpikir itu kan kita tawakal. Jadi, menyerahkan kepada Allah, dikir dulu, baru fikir, baru ikhtiar. Jadi, dikirnya harus dirutinkan. Apalagi pas. Pas kayak gini, kita takutnya itu dengan berserah kepada Allah. Jangan takut, dikarenakan logika kita mendominasi, akhirnya kita mau keluar, paranoid banget. Paranoid banget. Nanti, lihat orang batuk sebentar, kabur. Kan gitu ya? Nah, itu kan gak perlu sampai segitunya lah. Nah, itu yang membuat kita tenang, Alhamdulillah, seperti itu. Ada lagi nih, sebetulnya, selain, bicara masalah amalan ya, kita ini, di Yook Bisnis sendiri, itu sebetulnya, sejak buka, sudah mulai berkonsep semi pesantren kan. Dalam artian, memang, kita sediakan mes cewek sama mes cowok, terus, tempat tinggal di situ, makan, minum, semua di situ. Ini, saya aja gak tahu, kalau ini hari libur. Tapi kan, karena teman-teman, karantina di rumah semuanya, jadi mereka, tetap masih ada di, di mes, rasanya di mes, di depan rumah saya, mereka tetap di sana semuanya, gitu loh. Dan begitu saya bilang, meeting, meeting, ya langsung datang meeting. Saya baru ngerti, ini hari libur ya. baru tahu juga ya, Alhamdulillah, tim saya itu ya, tidak hitung-hitungan seperti itu. Karena, nah kemarin, sebetulnya gini, menjadi penerbangan pada saat, COVID ini, dan akhirnya, momentumnya kita, kita gulirkan dengan, teman-teman, yuk, mau gak menjadi, shareholder bersama di tempatnya, yuk bisnis lah, gitu loh. Dalam artian, kita mau bagi, profit sharing 30% dari keuntungan, yuk bisnis, ya, tapi sepertiga gajimu, tak potong, gitu loh. Nah, gitu kan. Nah, tapi makan, dan sebetulnya gini, teman-teman itu, gak digaji pun juga, makan, minum, tempat tinggal, sudah tersedia semuanya. Plus tambah gaji, plus tambah profit sharing. Nah, jadi pay less and more, diubah, dari fixed cost, menjadi variable cost, dan mereka, Alhamdulillah, setuju. Kan begitu. Nah, jadi, itu yang kita lakukan, dan, dengan mindset seperti itu, jangan nanti, hanya pada saat, oh ini saat berlaku pada saat COVID. Enggak. COVID ini pas momentum saja. Sebenarnya kita, dari kemarin, kita ingin mencari bentuk sesuatu, yang melibatkan teman-teman bagaimana. Eh, pas COVID, yuk kita lakuin sekalian, yuk sama-sama. Dan teman-teman, alhamdulillah setuju. Ya, jadi, nanti, sebetulnya, ini, kita ngomong apa adanya, COVID ini, tidak menurun pada saat, yuk bisnis. Untuk yuk bisnis tidak menurun. Jujur, karena tambah naik. Kenapa karena tambah naik? Ya, karena orang larinya ke online. Nah, otomatis pergudangan kita juga, tambah naik. Ini frozen food aja itu, dari satu, satu chiller, sekarang sudah menjadi tiga chiller, di satu gudangnya. Gudang suruh, tiga chiller, gudang cimanggis, tiga chiller. Ini juga kita sudah mau nambah lagi, tiga chiller, tiga chiller lagi. Karena, gak muat, dan chiller-chillernya itu. Gitu ya. Kalau, kalau amalan cuma tadi sih, yang paling saya sarankan, untuk rutin, ya buat teman-teman dibaca, sudah diramu, oleh Imam Ahadat, dengan sangat cakep punya. Dan, sifatnya metafisika, yang kita gak ngerti. Iya, ya mas. Oke. Setelah saya kan mas, ya juga rutin duha, ya mas ya. Ya insya Allah begitu, cuman kan gak enak diomongin. Ya, ini kan, kita lurusin, kita lurusin niatnya, biar ini kan ada 1.300 yang ngeliat, kalau mereka akhirnya rutin duha, kan insya Allah amal jariah mas. Insya Allah kan. Amin, amin. Dan memang duha ini kan bagus, bagus buat rezeki, bagus juga untuk nolak bala, ya. Juga menjaga keluarga kita. Ya, kita punya waktu 2 menit ya, menjelang selesai, ya. Insya Allah ini, sore yang bermanfaat. Kita asar, hujan, hari Jumat, insya Allah. Mahmur, mudah-mudahan teman-teman yang lagi ada tantangan, lagi ada masalah, mudah-mudahan diselesaikan urusannya, diselesaikan masalahnya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan, gitu ya. Setidaknya, kalau kita lagi susah, itu kan ada kemuliaan yang luar biasa. Saya pengen tekankan, ya. Jadi Allah itu, tanda petik ya, nggak rela, lihat kita susah. Kalau kita susah, langsung dikasih kompensasi. Hujan, itu susah menurut Allah. Makanya dikasih kompensasi apa? Soalnya makbul, dosanya berguburan. Nah, apalagi pandemi seperti ini, saya yakin itu pasti ganjarannya luar biasa. Ya, ganjarannya luar biasa. Insya Allah. Tetap besar harapan. Tadi malam, kita live bersama Imam Samsi Ali, ya, di New York. Itu adalah angka tertinggi di dunia, sekarang kematian. Ya, Amerika juga tertinggi di dunia. Tapi bilang, yusuf besar harapan. Ini pasti dakwah akan terjadi besar-besaran di sini. Ya. Akan terjadi siar besar-besaran di sini, dia bilang gitu. Kalau kita bisa tunjukkan akhwah yang baik. Ya. Mungkin itu menurut saya, ya, apalagi kita namanya pengusahaan. Kapal itu, ya, kalau ditaruh di pinggir pantai, itu dia akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Ya, kapal dirancang untuk menerjang badai. Ya. Sama juga seorang entrepreneur, ya, dia tidak dirancang untuk gitu-gitu saja. Dia memang dirancang untuk menyelesaikan masalah dirinya dan orang banyak. Ya. Dan juga dirancang untuk apa? Mengatasi krisis, ya. Buat dirinya, buat perusahaannya, juga buat bangsanya. Jadi, insya Allah tetap optimis. Besok, insya Allah, saya akan ada lagi di Instagram. Instagram bisnis saya live, ya, bersama psikolog, ya, seorang psikolog, Mbak Desi. Insya Allah jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi, hari Sabtu. Bisnis hari, Sabtu. Sabtu. Kalau sorenya kan kita ini, ada Zoom meeting kan? Sama teman-teman pengusahaan. Oh, jadi ya? Jadi ya? Nanti, Senin juga, insya Allah, saya sama Pak B ini, akan meet, apa, dengan, Pak B akan live di Instagram. Branding. Masubiak toh. Ah, ya, branding. Tapi malam, sekitar, jam 20 ya, nggak salah ya, saya lupa. Betul, jam 20 ya? Lupa saja. Sepertinya iya, nanti saya umumkan ya. Oke, thanks ya, Mas ya. Teman-teman, assalamualaikum, maaf lahir batin. Mas Jaya, salam buat Pak Fongfong ya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.